Intro Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Pemirsa tidak hanya indekarga saham gabungan, rupiah juga bergerak melemah cukup dalam seiring berjalannya proses perhitungan suara pemilu Amerika Serikat dan menunggu hasil pemilihan presiden. Dikutip dari data artiay hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah dalam di 0,60% di level 15.824 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday pemirsa, rupiah sempat melemah ke 15.852 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah melemah di 0,34% di level 15.788 per dolar Amerika di perdagangan Rabu pagi tadi. Sementara di perdagangan Rabu siang, rupiah melemah dalam di 0,60% di level 15.824 dolar Amerika. Di mana rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika naik tajam di 0,75% di angka 104,19. Sementara di sisi lain, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump untuk sementara masih unggul atas pesaingnya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Hingga selasa, pada pukul 22.55 menit malam waktu setempat atau waktu Amerika Serikat, Trump sukses meraih 210 suara elektoral atau jauh di atas haris dengan jumlah suara 113 suara elektoral. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini dapat anda saksikan grafis di layar televisi anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.846 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.166 rupiah. Pound Sterling di 20.404 rupiah. Kemudian terhadap jen Jepang di 102,94 rupiah.